Intro Wah sore hari ini saya sangat bersuka cita sekali ya saya bersyukur ya kita bisa bersama-sama ibadah di tempat ini Ya ini suatu kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang Tuhan limpahkan buat kita, amin saudara Nah sore hari ini kita akan belajar bersama-sama satu bagian firman Tuhan Tentang berseru dan bersyukur, ya itu merupakan bagian yang melekat di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan Berseru dan bersyukur, ya antara berseru dan bersyukur itu harus imbang dalam kehidupan kita Ya tidak hanya kita terus berseru-berseru meminta sesuatu kepada Tuhan Tapi terus kita juga bersyukur-bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita Yuk kita buka firman Tuhan bersama-sama Masmur 107 ayat 1 Masmur 107 ayat 1 firman Tuhan katakan Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya Kali lagi kita baca bersama-sama ya bersuara ya Dua tiga Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya Sedara pemasmur ya mengajak umat Israel dan mengajak kita bersama-sama untuk apa Bersyukur kepada Tuhan Ya perintah untuk bersyukur kepada Tuhan itu bukan sesuatu yang tanpa alasan Ya tapi jelas bahwa karena alasannya adalah Tuhan baik buat kita Amin Karena Tuhan baik buat kita Makanya firman Tuhan katakan bersyukurlah Ya dia baik dalam segala keadaan Dia baik dalam segala situasi Ya God is good God is so good God is so good all the time ya Jadi dalam segala keadaan situasi apapun dia tetap baik Amin saudara Nah ada orang beralasan ya aku gak bisa bersyukur Karena bisa aku bersyukur keadaanku seperti ini Aku ngalami kesusahan, aku ngalami kesulitan, aku ngalami tekanan Aku ngalami banyak hal, mana bisa aku bersyukur Dalam keadaan seperti apapun saudara Tuhan firman Tuhan tetap katakan bersyukurlah Sebab Tuhan baik Ya kenapa? Sesungguhnya saudara ketika engkau bisa bersyukur Maka disitulah hidupmu akan ngalami ketenangan Ketika engkau bisa bersyukur Maka disitulah akan ada kekuatan yang baru di dalam hidupmu Nah kita bersyukur Ya jangan pernah berhenti bersyukur kepada Tuhan Ya karena rasa syukur itu membuat hidup kita ini nyaman Ya sekalipun persoalan, tantangan, kesulitan Itu tetap ada dan menekan kehidupanmu bapak ibu saudara Tapi ketika engkau bisa bersyukur Itu akan jadi kekuatan yang luar biasa di dalam hidupmu Ya kita melihat Di dalam Masmur 107 ini Ya dari ayat 1 sampai ayat yang ke 43 Ya Masmur, Pak Masmur ini mengajak kita menasihati Ya untuk kita ini memuji Tuhan Kenapa? Karena kelepasan demi kelepasan Itu Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita Ya di masa apapun kehidupan kita Ya mau sulit sesulit apapun Ya sebisa dikatakan se ekstrim apapun Pergumulan tantangan yang kau hadapi Disitu tetap ada Tuhan di dalamnya Amin Allah peduli buat hidupmu bapak ibu saudara Ya dua hal yang gak bisa kita pisahkan Dari kehidupan setiap kita Yang pertama adalah berseru Berseru itu merupakan hak Ya hak buat setiap bapak ibu saudara Berseru memohon kepada Tuhan Ya tetapi bersyukur itu merupakan kewajiban dari kita Sebagai anak anuhan Amin Bersyukur atas kebaikan Tuhan Jadi hak dan kewajiban itu ada di dalam setiap kita Kita gak bisa aku memilih salah satu saja Gak bisa bapak ibu saudara Keduanya harus ada di dalam kehidupan kita Berseru dan bersyukur Bersyukur dan berseru Nah kita melihat Di masmur ini Masmur 107 ini secara khusus ya Nah ayat-ayat yang keempat sampai ayat yang ke-33 Itu menjelaskan bagaimana Tuhan itu sanggup Tuhan bisa mengubah situasi Dari keadaan yang tidak berdaya Dari keadaan yang payah Menjadi keadaan yang diberkati luar biasa Kenapa? Karena ada orang yang berseru mengandalkan Tuhan Tetapi sebaliknya Nanti bapak ibu saudara bisa baca di rumah Tapi kita akan satu persatu Nanti kita akan melihat ayat-ayat yang ada ya Nah ayat 33 sampai ayat 43 Ini menjelaskan sebaliknya Yang merasa hebat menjadi tidak berdaya Kenapa? Firman Tuhan jelas mengatakan Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Tapi terkutuklah orang yang mengandalkan Kekuatannya sendiri Yang mengandalkan kekuatan manusia Ya karena itu kita belajar bersama-sama Ya di dalam segala keadaan Ya mau apapun warna kehidupanmu Bapak ibu saudara Ya warna-warni Ya ada suka, ada duka Ada kuat, ada lemah Dalam situasi apapun Tetap ada dua hal ini Dua sisi yang tidak bisa kita pisahkan Berseru dan bersyukur Ya kita akan lihat bersama-sama Ada empat warna kehidupan Yang kita mau belajar sore hari ini Dari Masmur 107 ayat 1 sampai 43 Kita lihat ya Yang pertama ayat yang ke Masmur 107 ayat 4 sampai ayat yang ke 9 Kita baca ya Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara Jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan Mereka lapar dan haus Jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan Dalam kesesakan mereka Dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus Sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan Karena kasih setianya Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia Sebab dipuaskannya jiwa yang dahakan Dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan Saudara Kalau kita lihat dari ayat-ayat yang kita baca ini Ini menggambarkan orang-orang yang sedang tersesat Di dalam perjalanannya mereka Menuju ke sebuah kota Nah disini Mereka itu melewati sebuah padang gurun Dan mereka itu tersesat Saudara, kalau kita berbicara tentang padang gurun Ya padang gurun itu satu keadaan Yang dimana kita ini melihat Sepanjang sejauh mata memandang Semuanya itu padang gurun Pasir semuanya Belum lagi di padang gurun Cuatannya itu sangat ekstrim Kalau dingin-dingin sekali Kalau panas-panas sekali Belum lagi dengan binatang-binatang buas Binatang-binatang beracun yang mematikan Nah saudara Ketika ada di padang gurun seperti ini Kalau tanpa arah yang pasti Ya pastilah orang itu akan mudah tersesat Kalau tanpa ada arah yang pasti Ada satu pegangan yang kuat yang bisa menuntun Seseorang yang berjalan di padang gurun Ini sampai ketujuan Jalan-jalan ditempu dengan tepat Pastilah akan sangat mudah dia tersesat Akan sangat mudah dia ngalami kehausan yang luar biasa Ngalami kelemahan yang luar biasa Nah saudara Hari-hari ini Ya padang gurun ini menggambarkan Satu situasi sulit dalam kehidupan seseorang Mungkin ada di antara bapak ibu saudara Yang hari-hari ini kau sedang memasuki di Yang namanya fase padang gurun Ya kehidupan padang gurun Ya mungkin kau hari ini mengalami Usahamu, perekonomianmu Tidak dalam satu keadaan yang semakin membaik Ya atau mungkin kesehatanmu Atau mungkin keluargamu Atau mungkin hubunganmu Atau mungkin apa saja area dalam kehidupanmu saudara Yang kau ini mengalami hal-hal yang luar biasa Dalam arti luar biasa ini Sukar yang luar biasa Sulit yang luar biasa Ya bahkan dalam keadaan yang seperti ini Ada kalanya Bisa membuat seseorang itu menjadi sengsara Ada seorang yang mengalami sampai stres Sampai luar biasa Tapi satu hal Bapak saudara Jangan putus asa Yuk katakan bersama-sama Jangan putus asa Ya ada pengharapan di dalam Tuhan Jangan menyerah Ya ambil sikap yang benar Ketika menghadapi situasi padang gurun Ya ambil sikap yang benar Seperti apa? Ya nah Sikap yang benar adalah seperti ini Ya banyak orang Ketika menghadapi masa-masa yang sulit Masa-masa yang gak mudah Ya jiwanya tertekan Ya jiwanya tertekan Mengalami sesuatu yang Menekan luar biasa Sehingga apa? Ya orang ini kehilangan kebahagiaan Ya kehilangan ketenangan Yang ada gundah Stres Bingung sekali Nah Atau sebaliknya Ya tidak dalam keadaan yang sulit pun Ketika seseorang dalam keadaan yang berbahagia Dalam keadaan yang melimpah Kalau tidak hati-hati Orang tersebut pun juga bisa kehilangan kebahagiaan Bisa kehilangan Damai Zatara suka cita Karena itu Mau apapun keadaanmu Mau susah Mau senang Mau seti Mau bersuka Tetap satu hal Pastikan Bahwa engkau tetap ada di dalam Tuhan Nah kita baca firman Tuhan Ayat yang ke-9 Masmur 107 Ayat yang ke-9 Firman Tuhan katakan Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga Dan jiwa yang lapar Dikenyangkannya dengan kebaikan Apa maksud ayat ini? Ya maksudnya adalah Ya di dalam segala situasi Tetaplah miliki Hati Miliki roh yang haus dan lapar Akan Tuhan Yuk katakan bersama-sama Haus dan lapar Akan Tuhan Saudara Haus dan lapar Akan Tuhan Firman Tuhan katakan Orang yang haus dan lapar Akan Tuhan itu akan dipuaskan Akan dikenyangkan Ya bagian Tuhan Untuk kita Itu adalah Memberikan kepenuhan Memberikan kepuasan Secara penuh Buat kita Tuhan mau memberi kepada kita Tapi bagianmu Bapak ibu saudara Adalah mencari Merindukan Dia Kalau kita tidak Merindukan Dia Maka tidak ada sesuatu Yang kita nantikan Tidak ada sesuatu Yang kita harapkan Sampai kita ini Mengalami Tuhan Mengalami kepenuhan Mengalami kepuasan Nah bagian kita Menantikan Dia Firman Tuhan katakan Orang-orang yang mencari Tuhan Tidak akan kekurangan Sesuatu pun Yang baik Orang-orang yang menantikan Tuhan Orang-orang yang mencari Tuhan Berarti orang yang mencari Akan mendapatkan Orang yang berseru Akan mendapatkan Kalau engkau berdiam diri Tidak ada yang Orang yang haus Lapar akan Tuhan Itu akan menjadi Biasa-biasa saja Bapak ibu Nah perjalanan Hidupan kita Di dalam padang gurun Dalam pergumulan Ketika memiliki roh Yang biasa-biasa saja Akan mudah tersesat Akan mudah terombang Ambingkan Yang mau padang gurun Mau jalan yang rata Mau jalan yang Bahagia, happy Seperti apapun Tapi kalau Kita tidak berpegang Pada Tuhan Siapapun orangnya Akan mudah Disesatkan Akan mudah Diombang Ambingkan Nah karena itu Yesus katakan Akulah air hidup Barang siapa Melinum aku Dia tidak akan haus lagi Akulah roti hidup Barang siapa Memakannya Yang akan dikenyangkan Artinya Yesus itu menjadi Jawaban buat kehidupan Kita semua Bapak ibu Amen Kebenarannya Itu yang akan Memuaskan setiap kita Karena itu Ya Dalam situasi Seperti apapun Tetap memiliki roh Yang haus dan lapar Akan Tuhan Sukai hal-hal Yang rohani Sukai hal-hal Yang rohani Supaya apa itu Membangun Hidup kita Bapak ibu saudara Ya Nah seberapa hari ini Engkau haus dan lapar Akan Tuhan Maka sebesar itulah Yang akan engkau terima Dari Tuhan Ya semakin Hauus dan lapar Ada dalam hidupmu Maka semakin Engkau akan dikenyangkan Semakin Engkau akan Dilepaskan Ya Nah Hari-hari Di dalam menjalani Perjalanan Padanggurun Ya dibutuhkan Kekuatan yang luar biasa Kesegaran Ya tubuh yang sehat Imun yang kuat Ya makanan yang sehat Kita membutuhkan rohani yang kuat Untuk berjalan Supaya apa Kita ini baik Kita strong Kita kuat Sehingga Seterjal apapun Padanggurun yang dihadapi Sepanas apapun Sedingin apapun Sesulit apapun Kalau kita kuat Maka kita bisa melewatinya Bersama dengan Tuhan Amin Nah ini satu hal yang pertama Kita belajar Ya warna kehidupan yang pertama Ketika ada di Padanggurun Ya Miliki roh yang Ngaus dan lapar Akan Tuhan Sekarang yang kedua Kita akan belajar Ya Masmur 107 Ayatnya yang ke 10 Sampai 16 Firman Tuhan berkata Ada orang-orang Yang duduk di dalam gelap Dan kelam Terkurung dalam sengsara Dan besi Karena mereka Memberontak terhadap Perintah-perintah Allah Dan meniskan Nasihat yang Maha tinggi Mereka ditundukkannya Hati Kedalam Kesusahan Mereka tergelincir Dan tidak ada Yang menolong Mereka berseru-seru Mereka berseru-seru Mereka kepada Tuhan Dalam kesesakan mereka Dan diselamatkannya Mereka Dari kecemasan mereka Dibawanya mereka Keluar dari dalam gelap Dan kelam Dan diputuskannya Belenggu-belenggu mereka Biarlah mereka Bersyukur kepada Tuhan Karena kasih setianya Karena perbuatan-perbuatannya Yang ajaib Terhadap anak-anak manusia Sebab dipecahkannya Pintu pintu-pintu tembaga Dan dihancurkannya Palang-palang pintu besi Saudara Ketika kita membaca Ada beberapa Kata yang menarik Coba kita lihat ya Ada gelap dan kelam Terkurung Besi belenggu Pintu tembaga Dan pintu Palang besi Nah Ini menggambarkan Satu suasana Yang ditemukan Di dalam Sebuah penjara Nah ketika orang Ada di penjara Pasti Karena ada suatu Kesalahan Pasti Karena ada sesuatu Yang dia langgar Nah akibatnya Orang ini akan Menanggung hukumannya Nah ayat-ayat yang kita baca ini Menjelaskan Ya bahwa Yesus itu Membebaskan Seseorang yang terikat Dari perhambaran Dosa Nah mau dosanya Seperti apapun Yang mau bentuknya Seperti apapun Tuhan sanggup Melepaskan Tuhan sanggup Membebaskan Nah masalahnya Ya ada orang berkata Aku gak lakukan dosa Aku gak berbuat dosa Karena aku gak membunuh Karena aku gak mencuri Tapi saudara Firman Tuhan menjelaskan Apa yang kau pikirkan Belum kau melakukannya Tapi kau sudah memikirkannya Engkau mengingininya saja Firman Tuhan sudah katakan Kalau itu sesuatu yang tidak benar Itu adalah dosa di mata Tuhan Baik yang kelihatan Maupun yang tidak kelihatan Nah ketika Terus hidup di dalamnya Firman Tuhan Berhasil akan terkurung Bahkan tertutup Dengan pintu palang besi Palang tembaga Karena itu Orang-orang yang seperti ini Membutuhkan Kelepasan yang dari Tuhan Membutuhkan Pembebasan yang dari Tuhan Pemausmu-pemausmu Menjelaskan Jelas sekali Karena mereka memberontak Terhadap perintah Allah Akibatnya mereka menanggung Akibat dosa mereka Karena itu saudara Belajar dari ini Jangan bermain-main Dengan yang namanya dosa Ya mau seperti apapun Karena dosa itu Menghanguskan Dosa itu merambat Satu dosa kecil Ketika terus-terus dilakukan Terus-terus akan berbuah Terus akan jadi semakin besar Nah karena itu kita belajar Ya dari Pemausmu ini Bahayanya Risikonya itu Mengerikan sekali Nah Firmatan menjelaskan Orang-orang seperti ini Dalam kesesakan Dan kecemasan Nah mereka Membutuhkan Pertolongan Tuhan Mereka Membutuhkan Pemulihan Ya ada kalanya Seseorang yang terikat Di dalam dosa Ya ada kalanya Mereka itu ingin lepas Ya ada kalanya Mereka itu Tidak suka Terhadap dosa itu Jelas-jelas Sudah tahu Dan tidak suka Terhadap hal itu Tetapi Tidak berdaya Tetapi kok Terus saja Melakukannya Balik lagi Balik lagi Balik lagi Padahal sudah komitmen Tidak mau lagi Tapi balik lagi Balik lagi Nah hal ini saudara Kenapa? Karena iblis mencengkram Membuat dia Tidak berdaya Dan tidak bisa Melepaskan diri Dari ikatan Dosa tersebut Karena itu Pemerlukan Yesus Yang melepaskan Mereka Karena perlu Yesus Yang menebus Yang melepaskan Dari semua Ikatan Semua rantai Yang membelenggu Karena itu Langkahnya Bertobatlah Bertobatlah Sungguh-sungguh Carilah Tuhan Dengan segenap hatimu Bertobatlah Sungguh-sungguh Cari Tuhan Maka Tuhan Akan melepaskan Nah salah satu bagian Bagaimana orang ini Bisa dilepaskan Ya salah satu contoh Bapak saudara Ketika tangan Tangan seseorang Diikat Ya tangannya diikat Pakai tali Atau pakai rafia Atau apa saja Dia tidak bisa melepaskan diri Siapa yang bisa melepaskan Orang lain Orang lain yang bisa melepaskan Tali-tali yang mengikatnya Nah sama halnya Mungkin ketika engkau Engkau lah orangnya Yang ngalami keterikatan Engkau lah orangnya Yang ngalami Jatuh bangun Jatuh bangun Di hal yang sama Cari pemimpinmu saudara Cari CGL mu Ya cari coach mu Cari pemimpinmu Untuk apa Supaya engkau dilayani Ditolong Dibantu Disupport Ya Cari pemimpinmu Ya atau mungkin saudara Mereka bukan anggota CGL kita Bukan teman CGL kita Mungkin mereka bukan orang yang ada dalam komunitas kita Itulah perlunya Untuk kita ini memiliki belas kasihan Amin Kalau kita hari ini ada Kita pernah ngalami yang namanya dilepaskan Dipulihkan Dan itu orang-orang yang terikat seperti ini Mereka membutuhkan pertolongan Siapa Kita Saya dan bapak ibu saudara Bisa menolong mereka Membawa mereka kepada Tuhan Amin Bukan kita yang melepaskan mereka Karena kita tidak punya kuasa Tapi kita bisa membawa mereka kepada Tuhan Untuk ngalami kelepasan Ya dan firman Tuhan katakan Ya meskipun ya Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi Akan menjadi putih seperti salju Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba Akan menjadi putih seperti bulu domba Tuhan mengampunimu saudara Mau seperti apapun posisimu hari ini Mau seperti apapun dosa yang mengikatmu Yang telah kau lakukan Tuhan mengampunimu Karena kau dikasih Tuhan Datang pada Tuhan Aku akan bertobat Tuhan mengasihkanmu Ya ini yang kedua Ya warna kehidupan Dimana ketika berseru Ada pertolongan Tuhan Yang pertama Tadi ketika ada di padang gurun Yang kedua Ya dibebaskan dari perhambaan dosa Yang ketiga kita belajar Disembuhkan dari sakit penyakit Ya satu warna satu keadaan Dimana seseorang terbelenggu dengan yang namanya sakit penyakit Kita baca firman Tuhan Masmur 107 ayat 17 sampai 22 Firman Tuhan katakan Ada orang-orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa Dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka Mereka muak terhadap segala makanan Dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka Dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka Disampaikannya firmanya Dan disembuhkannya mereka Diluputkannya mereka dari liang kubur Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur Dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai Amin saudara Ini luar biasa sekali Firman Tuhan menjelaskan Nah, seseorang sakit Yaitu bukan semuanya karena akibat dosa Ya memang dalam konteks yang kita baca Ya ini sakit akibat kesalahan sendiri, akibat dosa Tetapi ya pada umumnya Ya orang bisa sakit karena berbagai macam hal penyebabnya Yang pertama bisa jadi Karena memang kelemahan tubuh Ya cuaca Ya tenang karena tubuh yang sedang lemah Ya bisa jadi juga Ya karena pekerjaan kuasa kegelapan yang membuat orang itu menjadi sakit Ya atau memang karena akibat dosa Ya atau akibat keleleannya sendiri tidak bisa menjaga tubuhnya Nah ini berbicara tentang apa? Tentang sakit penyakit Ya sakit jasmani Bisa jadi juga sakit secara rohani Nah saudara Satu kali Firman Tuhan menjelaskan Ya ada sepuluh orang kusta yang datang kepada Yesus Ya sepuluh orang kusta ini mereka tahu kalau Yesus sudah datang di daerah mereka Dan sepuluh orang kusta ini minta pertolongan kepada Yesus Yesus sembuhkan kami Nah Yesus katakan kepada mereka Oke ya cepat kalian pergi menghadap para imam Ya beritahu ke mereka Kalau kalian sudah sembuh Apa maksudnya saudara? Jadi pada waktu itu Orang-orang yang sakit kusta mereka itu diasingkan Dan ketika mereka sudah kedapatan sembuh Ya kenapa diasingkan? Karena bagi mereka itu najis dan sangat menular Dan ketika sudah sembuh Disuruh menghadap imam Untuk imam ini melihat kondisi mereka Oh sudah sembuh atau tidak Sembuh atau belum Benar sembuh atau tidak Nah kalau sudah kedapatan sembuh Maka imam ini akan mengesahkan Dan mereka boleh kembali ke keluarga mereka Mereka boleh kembali ke komunitas mereka Nah benar-benar ketika mereka disuruh Disuruh menemui para imam Mereka sudah sembuh belum? Mereka belum, mereka masih sakit Tapi mereka beriman Mereka datang kepada Yesus Dan mereka lari dengan sekuat tenaga Dengan imam Kalau aku ini disembuhkan Mereka mencari imam Nah benar Di tengah-tengah jalan Ada satu orang yang disembuhkan Mereka disembuhkan Tapi satu orang yang menyadari Oh aku sudah sembuh Aku harus balik mencari Yesus Nah satu orang ini balik kepada Yesus Dan aku melihatkan Dia tersungkur Dia mengucap syukur Terima kasih Yesus Engkau menyembuhkanku Terima kasih Yesus Engkau melepaskanku Dari sakit kustaku Saudara sakit kusta ini bisa berbicara Tidak hanya sakit penyakit yang ada Ya tapi mau dosa seperti apapun Ya mau sakit dalam bentuk apapun Tuhan sanggup menyembuhkan Amin Bilur-bilur darah Yesus menyembuhkan Karena itu dia disalib Untuk menebus setiap kita Dia menyembuhkanmu dari sakitmu Menyembuhkanmu dari semua ikatan Dan belenggu-belenggumu Nah satu orang ini datang Dan bersyukur kepada Tuhan Yesus tanya Dimana yang ke sembilan Apakah mereka juga tidak sembuh Apakah mereka sembuh Kenapa mereka tidak balik ke sini Nah satu orang yang Tahu diri untuk datang Mengucap syukur kepada Tuhan Saudara Belajar dari 10 orang kusta ini Ya ketika engkau mengalami sesuatu Datang kepada Tuhan Bersyukurlah kepada Tuhan Firman Tuhan katakan Ayat yang ke-22 Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur Dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya Dengan sorak-sorai Menceritakan pekerjaan-pekerjaannya Menceritakan Melakukan sesuatu Bercerita tentang kebaikan Tuhan Saudara sudah dipulihkan Saudara sudah disembuhkan Ya bagian kalian Firman Tuhan katakan Ceritakanlah Ya ceritakanlah Saksikan Betapa baiknya Tuhan Dalam kehidupanmu Karena ketika engkau menyaksikan Maka yang pertama Itu memprokramirkan Kemenangan imanmu Yang kedua Engkau menjadi berkat Bagi orang-orang yang mendengar Apa yang engkau sampaikan Tentang kebaikan Tuhan Amin Nah kita belajar bersama-sama Ya di dalam kehidupan kita Ya mau sakit-sakit apapun Yang engkau hadapi hari ini Berserulah kepada Tuhan Ya jangan engkau menghitung Waktu-waktunya Kapan aku sembuh Kapan disembuhkan Kapan disembuhkan Semakin engkau menghitung Semakin engkau berasa lama Tapi imani Bahwa bilur-bilur darah Yesus Menyembuhkanku Maka engkau akan terheran-heran Bahwa engkau sudah disembuhkan Oleh Yesus Amin saudara Nah sekarang kita akan melihat Bagian yang keempat Nah ada apa ini Ya warna kehidupan yang seperti apa Yang Tuhan kerjakan Ya ketika Anak-anak Tuhan berseru Dia ngalami kelepasan Ayat 23 sampai 32 Kita baca ya Demikian firman Tuhan Ada Orang-orang yang mengarungi laut Dengan kapal-kapal Yang melakukan perdagangan Di laut luas Mereka melihat Pekerjaan-pekerjaan Tuhan Dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib Di tempat yang dalam Ia berfirman Maka dibangkitkannya angin badai Yang meninggikan gelombang Mereka naik sampai ke langit Dan turun ke samudera raya Jiwa mereka hancur karena celaka Pusing dan terhuyung-huyung Seperti orang mabuk Dan kehilangan akal Mereka berseru-seru Mereka berseru-serulah mereka Kepada Tuhan Dalam kesesakan mereka Dan dikeluarkannya mereka Dari kecemasan mereka Dibuatnya lah badai itu diam Sehingga gelombang-gelombangnya tenang Maka bersuka citalah Sebab semuanya reda Dan dituntunya mereka Kepelabuhan kesukaan mereka Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan Karena kasih setianya Karena perbuatan-perbuatannya Yang ajaib terhadap anak-anak manusia Biarlah mereka meninggikan dia Dalam jemaat umat itu Dan memuji-muji dia Dalam majelis para tua-tua Saudara Bagian ini Pemasun mengisahkan Bahwa para pelaut ini Mengarungi lautan Untuk mencari nafkah Dengan cara mereka ini berdagang Ya artinya apa? Ya ini adalah mata pencarian mereka Nah hari ini Apa yang menjadi mata pencarianmu? Apa yang Tuhan percayakan Kepada bapak ibu saudara Untuk menjadi pekerjaanmu? Ya apa yang Tuhan percayakan kepadamu? Nah itu adalah berkat yang Tuhan sediakan Nah tentunya di dalam pekerjaan Untuk menghasilkan sesuatu harus dikerjakan Nah karena itu kita lihat Ayat yang ke 23 Ya ada ayat yang luar biasa Ya Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan Dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib Di tempat yang dalam Yang luar biasa saudara Firman Tuhan katakan Mereka melihat Mereka melihat Ya ada vision Ada mimpi Nah miliki mimpi-mimpi yang besar Mimpi untuk apa? Melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan Dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib Dimana? Di tempat yang dalam Saudara Yang pertama Lihatlah Bahwa penyediaan Tuhan itu sudah disediakan Di dalam kehidupan setiap kita Amin Mau apapun pekerjaanmu Mau apapun profesimu Atau bahkan hari ini Engkau sedang kehilangan pekerjaan Atau bahkan hari ini Pekerjaanmu belum menghasilkan lagi Seperti dulu Tapi percayalah Seperti Firman Tuhan katakan Melihat Bahwa pekerjaan-pekerjaan Tuhan Dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib Tuhan itu sudah menyediakan Buat kita semua Katakan amin Tuhan sudah menyediakannya Tinggal kita ini menemukan tempatnya ini Dimana yang pas untuk mendapatkannya Nah kita mau lihat ayat-ayat ini Ya saudara Satu kali peristiwa Simon Petrus dan kawan-kawan Ini mengalami keadaan yang Sesuatu yang membuat mereka itu Kepayahan Ya mereka ini adalah Nelayan-nelayan yang hebat Mereka ini nelayan-nelayan yang sudah luar biasa Mereka terbiasa Mereka menangkap ikan Sudah mereka memiliki ahli Mereka ini ahli Dan tempat-tempat tertentu Mereka itu tahu Dimana banyak ikannya Dimana mereka bisa mendapatkan ikan Tapi satu kali Ya orang yang hebat Seperti Simon Petrus Ya dia hebat Dia ahli di pekerjaannya Dia cakep Spesialis di pekerjaannya Tuhan izinkan Dia ngalami Yang namanya zero Dia ngalami Malam itu Dia tidak menghasilkan apa-apa Malam itu Apa yang dia kerjakan Susah payah yang dia kerjakan Tidak ada hasilnya Nah di dalam keputus asaannya Ya Di dalam keadaan mereka Yang Wah kok seperti ini Pemasmur tadi juga katakan loh Saudara di adi yang ke 27 Jiwa mereka hancur karena celaka Pusing Kok pekerjaannya seperti ini Pusing kenapa keadaannya seperti ini Pusing kenapa keluarganya seperti ini Dikatakan juga Terhuyung-huyung seperti orang mabuk Terhuyung-huyung seperti orang mabuk Bukan mabuk Tapi seperti Artinya apa Payah Payah keadaannya Capek Lemes Kenapa seperti ini semuanya Dikatakan juga Sampai mereka itu Kehilangan akal Mungkin saudara juga ngalami hal yang sama Aku kehilangan akal Ini tak coba disini buntu Ini tak coba disini Kok gak ada jalan keluarnya Ini mau lakukan Ini kok juga belum menemukan solusinya Petrus menghadapi Pemasmur juga katakan hal yang sama Tapi yang luar biasa Ketika pemasmur katakan Tika berseru kepada Tuhan Tuhan menyatakan jalannya Dan ketika Yesus datang kepada Simon Petrus Yesus berkata Kepada Simon Bertolaklah ke tempat yang dalam Dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan Saudara Apa sebelumnya Petrus tidak pernah melakukan hal itu Saya kira pernah Karena dia ahli dan dia tahu Tempat-tempat yang banyak ikannya Tapi kali itu Yesus katakan Bertolaklah kembali lagi Ke tempat yang dalam Tadi kan sudah mencoba Tidak dapat hasil Dia balik Di pinggir pantai Nah Yesus katakan Bertolaklah ke tempat yang dalam Tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan Petrus mengambil langkah iman Dia menuruti apa yang Yesus katakan Petrus katakan Guru sudah sepanjang malam Kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa Tetapi karena engkau yang menyuruhnya Aku akan menebarkan jalan juga Petrus tidak ngeyel Tadi itu sudah Tuhan Sudah tak coba Tidak ada hasilnya Kok diulang lagi Ya Petrus juga tidak ngomong Ya sia-sia sudah waktunya terbuang Sudah lebih baik Tidak usah lakukan Tapi dia Tidak lakukan hal itu Saudara Tuhan izinkan Ya Ada masa-masa yang seperti ini Seperti pemangkut katakan Dan Tuhan izinkan Petrus mengalami hal yang zon Yang zero Tidak ada hasil yang dia kerjakan Usahanya sepertinya tidak ada sesuatu Supaya apa? Justru disitu Di saat kita ini terbatas Kita mengandalkan Tuhan Kita tahu bahwa Tuhan itu tidak terbatas Dalam kehidupanmu Saudara Amin Kalau terus mengandalkan kekuatanmu Seahli-ahlinya seperti Petrus Wah ini berhasil Ini berhasil Ini bisa-bisa Hati-hati Kalau tidak bisa menjadi sombong Karena aku ahli Aku cakep disini Tuhan izinkan Seperti Petrus Seperti Simon Petrus mengalaminya Supaya apa? Ada kerjaan hati di dalamnya Ini loh sehebat-hebatnya aku Ternyata juga Seperti ini Saudara kau tidak sendiri Apapun yang kau hadapi hari ini Sekalipun kau mengalami hal yang sama Seperti Simon Petrus Seperti pemasmur katakan Jiwaku hancur Tuhan Capek, pusing Tidak tahu mau seperti apa Ikuti apa yang Yesus katakan Tebarkan jalanmu di tempat yang dalam Nah maksudnya apa saudara? Nah kita lihat Sebuah pilihan yang mengubahkan kehidupan Simuah Petrus Ya dan setelah melakukannya Mereka menangkap sejumlah ikan Dia nurut dengan apa yang Yesus katakan Dia tebarkan jalannya Dia menangkap Sejumlah ikan yang besar Bahkan sampai jalan mereka pun menjadi koyak Jalan mereka tidak muat nampung Saking banyaknya ikan yang mereka tangkap Ketika kita mau melangkah dengan iman Bersama dengan Tuhan Melibatkan Tuhan Bukan mengandalkan kemampuan sendiri Bukan mengandalkan keahlian sendiri Bukan mengandalkan kekuatan sendiri Tapi melangkahlah dengan iman Bertolaklah ke tempat yang dalam Carilah Tuhan Libatkan Tuhan di dalamnya Maka kita akan menemukan Hal-hal baik yang Tuhan sediakan buat kita Nah untuk hal ini Tuhan tidak hanya perkara-perkara rohani saja Yang dia sediakan buat kita Tapi perkara rohani dan jasmani Tuhan kerjakan buat hidupmu Bapak, Ibu, Saudara Karena ketika Tuhan menyertai Tidak hanya hal-hal yang rohani Tapi yang jasmani Apa yang kau butuhkan dalam kehidupanmu Pekerjaanmu, studimu, rumah tanggamu, karirmu Apa saja Libatkan Tuhan di dalamnya Nah kita lihat Karena itu hari ini Yuk bersama-sama ambil komitmen Untuk melatih diri kita Lebih dalam lagi Dengan apa? Mempercayai Tuhan Dan dengan iman Melihat penyediaan yang Tuhan Sudah berikan buat kita Amen Di tempat yang dalam Nah kalau laut luas Laut sesungguhnya Tempat yang dalam Dimana ada tubir-tubir laut Ya disitulah terdapat Kekayaan alam yang luar biasa Kandungan mineralnya itu tinggi Luar biasa Ya kata kandungan mineralnya diambil Bisa menjadi obat Bisa menjadi bahan yang macam-macam Tidak cuma hanya kandungan mineral Ikan-ikannya pun luar biasa Hanya ada di tempat yang dalam Hanya ada tempat yang dalam Membarkan ketika engkau melibatkan Tuhan di dalamnya Engkau akan mendapatkannya Saudara Nah ambil bersama-sama ketetapan Mempercayai Tuhan Dan lihat dengan iman Amin Mempercayai dan lihat dengan iman Penyediaan Tuhan Tuhan sudah menyediakannya Bagimu saudara Nah sekarang kita melihat Kembali lagi ke Pemasur tadi Ya Nah mereka sudah melihat loh Pekerjaan Tuhan dan perbuatannya Yang ajib di tempat dalam Tetapi ternyata Ada Badai yang datang Mereka tahu Oh ada tempat yang dalam Tetapi ada badai yang dalam Nah ada badai yang besar Yang datang Saudara Sekalipun dia seorang pelaut yang hebat Dia tentu akan tetap berdoa Supaya apa Laut tetap menjadi teduh Laut tetap tenang Nah tetapi ada kalanya Ya laut Tidak selamanya tenang Tapi ada kalanya badai itu datang Nah tetapi yang luar biasa Pemasur katakan Ya bahwa Tuhan Itu adalah Tuhan yang setia Amin Tuhan adalah Tuhan yang setia Mau apapun keadaanmu Dia selalu ada bersamamu Pemasur katakan Ketika mereka berseru-seru Ketika angin badai datang Maka kuasa Tuhan Sanggup meneduhkan Sanggup menghentikan Badai yang mengamuk Saat itu juga Sama dalam kehidupanmu Bapak ibu saudara Ketika badai datang Dalam kehidupanmu Berserulah Berseru dengan Sungguh-sungguh Dengan iman Tuhan tolong Maka Tuhan akan Pegang kendali Atas hidupmu Tuhan akan pegang Kendali atas badai Yang sedang kuadapi Amin Penyertaan Tuhan Tetap dan tidak berubah Penyertaan Tuhan Tidak bergantung Pada sifat manusia Ya kak manusia Bisa berubah-ubah Tapi Tuhan Dia setia Ya dalam keadaan Apapun Yang sedang kau hadapi Dia setia Ada bersama Denganmu Amin saudara Itu kasih setia Tuhan Nah karena itu Maksud katakan Bersyukur Buat kebaikan Tuhan Nah hari-hari ini Sekalipun Kau sudah menghadapi Badai Tapi percayalah Firman Tuhan Menjelaskan Bahwa semuanya itu Akan menjadikan Kau lebih Daripada Pemenang Katakan Aku pemenang Aku pemenang Amin Pemenang Di dalam Yesus Tuhan Ya ukuran masalah Yang sedang kita hadapi Biasanya itu juga Akan menentukan Sejauh mana Level kerohanian Yang akan kita capai Ya artinya Ketika Tuhan Izinkan Kau menghadapi Satu masalah tertentu Sebetulnya Tuhan sedang mengupgrade Imanmu Untuk hal-hal tersebut Tuhan sedang melatih Imanmu Tuhan sedang Memperbarui Cara pandangmu Tuhan sedang Memperbarui Cara hidupmu Tuhan sedang Memperbarui Cara kerjamu Tuhan sedang Memperbarui Seluruh area Kehidupanmu Termasuk level Kerohanianmu Tuhan sedang Upgrade kehidupanmu Karena itu Saudara Jangan kau menjadi Putus asa Jangan kau menjadi Bersungut-sungut Tapi Firman Tuhan Katakan Berseru dan Bersyukurlah Ya Firman Tuhan Katakan Tapi nyatakanlah Dalam segala hal Keinginanmu Kepada Allah Dalam doa Dan permohonan Dengan Ucapan Syukur Ya berdoa Bersyukur Tidak cukup Berdoa dan bersyukur Tapi tetap Ya mimpi Hanya akan menjadi Mimpi Kalau tidak Dikerjakan Mimpi Hanya akan menjadi Sebuah Angan-angan Kalau tidak ada Action yang kita Lakukan untuk Mengerjakan mimpi Tersebut Karena itu Untuk mewujudkannya Ya awali Sebuah mimpi Dengan apa Bertekun Rajin Ya dengan Apa yang Tuhan Percayakan Kepadamu hari ini Ya jangan kau melihat Besar kecilnya Saudara Tapi lihatlah Bahwa Tuhan kita Yang adip Dia menyediakan Perkara-perkara Yang adip Dan besar Di dalam Kehidupanmu Artinya apa Tuhan menyediakan Bukan sesuatu yang Kecil dalam hidupmu Tuhan menyediakan Suatu yang besar Nah hari ini Bagianmu Saudara Kerjakan Dengan Tekun Kerjakan Dengan Setia Libatkan Tuhan Di dalamnya Debarkan Jalammu Di tempat yang Dalam Libatkan Tuhan Di dalamnya Maka Engkau akan Melihat Engkau akan Menuai Apa yang Engkau kerjakan Dan engkau akan Berkata Terima kasih Tuhan Benar Tuhan Engkau memimpin Aku ke tempat ini Engkau memimpin Aku mengerjakan Ini Tuhan Maka ada Sesuatu yang Menghasilkan Nah hari ini Bapak saudara Ya mungkin Hari ini Engkau sedang Terpuruk Ya mungkin Hari ini Engkau sedang Bergumul Dengan banyak Hal di area Kehidupanmu Jangan Tawar Hati Amin Katakan Jangan Tawar Hati Ya Ayo Bangkit Saya lagi Bangkit Yuk katakan Bangkit Bangkit Ya ada Tuhan Di dalam Kita Ya Kunci merahi Impian yang Besar Anda akan Tuhan Dalam segala Perkara Sebab Bagi Dialah Yang dapat Melakukan Jauh Lebih Banyak Daripada Apa yang Kita Doakan Dan Kita Pikirkan Amin Yuk Bersama-sama Kita berdiri Ya kita Bersyukur Buat kasih Kami Ya Tuhan Dalam kehidupan Kita Ya apapun Warna Kehidupanmu Hari ini Saudara Tuhan Tetap Ada Bersama Denganmu Apapun Warna Kehidupanmu Yang harus Kau Jalan Yang harus Kau Lewati Hari-hari Ini Seberat Apapun Mungkin Kau Terhuyung-huyung Mungkin Kau Habis Akal Tidak Berdaya Bahkan Tapi Berserulah Dengan Segenap Hatimu Berserulah Tuhan Bekerja Di Dalamnya